Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hasil survei suara Pak Jokowi di Pilpres 2019 kemarin Karena Pak Jokowi di 2024 ini tidak maju lagi menjadi seorang calon presiden Lalu yang disurvei itu kemana suara pendukung Pak Jokowi di 2019 yang kemarin Kalau Pak Jokowi tidak maju menjadi calon presiden Karena kalau kita melihat perkembangan akhir-akhir ini teman-teman Sudah banyak tokoh yang muncul di publik Tokoh-tokoh itu adalah yang diisukan atau yang diwacanakan Untuk menjadi calon presiden di 2024 Ada beberapa relawan yang sudah mendeklarasikan calon presidennya Kemarin ada Puan Maharani Ada Ganjar Pranowo, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Anis Pasweran, ada Pak Prabowo Subianto Nama-nama itu sudah dideklarasikan oleh para pendukungnya Oleh para relawan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang Nah sekarang yang menjadi pertanyaan dari sebuah lembaga survei Survei Indonesia Center itu mencoba untuk meneliti suara pendukung Pak Jokowi di 2019 Kemana akan dilabuhkan? Apakah ke Pak Anis, ke Pak Prabowo, ke Ganjar atau ke Puan? Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita dari jpn.com Hasil survei, suara pemilih Jokowi bakal pindah ke toko ini di Pilpres 2024 Hasil survei Indonesia Survei Center menunjukkan Suara pemilih Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden 2019 Kemungkinan bakal berpindah ke Prabowo Subianto Jika nantinya maju sebagai kandidat presiden di pemilihan presiden 2024 Menurut pendeliti senior Indonesia Survei Center, Koirul Ansari Hasil survei ini menunjukkan bahwa responden yang merupakan pemilih Jokowi Jatuh hati pada Prabowo Subianto Banyak responden pemilih pasangan Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 Akan memilih Prabowo Subianto pada kontestasi 2024 Jadi ini hasil survei teman-teman bahwa pemilih Pak Jokowi, Ma'ruf Amin Akan banyak berpindah ke Pak Prabowo Subianto Jumlahnya mencapai 22,7 persen Ujar Koirul saat memaparkan hasil survei Sebagaimana tertulis yang diterima di Jakarta Minggu 14 November 2021 Koirul kemudian memaparkan sejumlah kemungkinan Banyak responden pemilih Jokowi Bakal memilih Prabowo di Pilpres 2024 Antara lain, Prabowo dinilai menjalankan tugas Sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Jokowi dengan baik Alasan lain, kebangsaan Prabowo dinilai sebagai sosok seorang negarawan Hal ini menjadi faktor kuat Para responden pemilih Jokowi, Ma'ruf Amin Akan memantapkan hati memilih Tomong Gerindra tersebut Prabowo mau menerima ajakan dari Presiden Jokowi Untuk bergabung di kabinet sebagai Menteri Pertahanan Artinya, Prabowo lebih mengedepankan alasan-alasan kebangsaan Daripada kelompok katanya Jadi ini kata menurut pengamat teman-teman Prabowo memilih menerima permintaan Pak Jokowi Untuk menjadi menhan, katanya ini adalah alasan kebangsaan Bukan karena alasan kelompok Alasan berikutnya, Jokowi dan Prabowo Telah dua kali bersaing di pemilihan Presiden Tetapi tetap terlihat akrab Kedua tokoh ini terlihat begitu mesra dalam beberapa event pekerjaan Bisa diartikan itu sebagai afirmasi Jokowi terhadap Prabowo katanya Selain kepada Prabowo, sebagian responden yang merupakan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 Akan menjatuhkan pilihan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Persentasenya hanya sekitar 12,6% Atau jauh di bawah persentase Menyatakan memilih Prabowo Jadi Pak Ganjar juga mendapat Limpahan suara dari pemilih Pak Jokowi Namun tidak sebesar yang diterima Pak Prabowo Selanjutnya ada 12,2% Pemilih Jokowi menyatakan akan memberikan suara kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pak Anies 12,2% Hampir sama dengan yang akan diterima oleh Ganjar 12,6% Kemudian sebenarnya 5,7% Untuk Sandiaga Uno Dan untuk Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 4,5% Sekitar 4,3% Pemilih Jokowi Ma'ruf Amin Memberikan suara kepada Gubernur Jabrat Ritwan Kamil Lantas 3,6% Bagi Ketua DPR RI Puan Maharani Dan 2,9% Menjatuhkan pilihan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto Ini menarik teman-teman Dari hasil survei itu Ternyata Puan Maharani ini mendapatkan Limpan suara dari pemilih Jokowi Dodo Ma'ruf Amin itu hanya Sekitar 3,6% Padahal Kalau kita lihat teman-teman Pemilih dari Jokowi Dodo Ma'ruf Amin itu adalah Banyak dari BDIP Tetapi yang diterima Puan Hanya 3,6% Jadi yang lainnya Ini masih memilih di luar Kader dari BDIP Para pemilih Prabowo Memiliki basis dukungan lebih kukuh Atau lebih labil Dibandingkan pemilih kandidat lain Ucapnya Riset Indonesia Survei Center Dilaksanakan Dengan mewawancarai Langsung 1.520 responden Responden merupakan orang yang telah memiliki hak pilih Di 34 provinsi Survei dikelar pada 7-21 Oktober 2021 Penelitian dilakukan menggunakan teknik Multi-state random sampling Dengan margin of error 2,5% Dan level of confidence 95% Nah ini cukup menarik teman-teman Dari survei yang dilakukan oleh Indonesia Survei Center Limpan suara pendukung Pak Jokowi Di Pilpres 2019 Ternyata Ini dilimpahkan Banyak suaranya Ke Pak Prabowo Subianto 22% Ini masuk ke kantong Suaranya Pak Prabowo Subianto Sedangkan yang 12% Masuk Ganjar 12% masuk ke Anis Bahkan Puan Maharani Hanya mendapatkan 3% sekian Jadi ini sesuatu yang luar biasa Pak Prabowo Ternyata mendapat dukungan Dari para pendukung Pak Jokowi Ini berdasarkan survei Namun sekali lagi teman-teman Survei ini tidak mencerminkan Kondisi motrak Karena yang disurvei itu Hanya sekitar 1.500an Jadi itu tidak mencerminkan Dari seluruh rakyat Indonesia Tetapi paling tidak Ini menjadi salah satu Petunjuk Bahwa Limpan suara Pak Jokowi Nanti akan banyak Ke Pak Prabowo Subianto Jadi ini sesuatu yang Mengembirakan bagi pendukung Pak Prabowo Subianto Sekali lagi teman-teman Ini hanya survei Hanya penelitian Yang juga belum tentu Kebenarannya Kalau nanti Dipraktekan di 2024 Karena ini masih 2021 Masih 2-3 tahun lagi Gelaran Pilpres Digelar Tetapi semua tergantung Kepada teman-teman sekalian Mau pilih mana Mau pilih Pak Prabowo Atau memilih Pak Andis Baswedan Atau memilih Ganjar Atau memilih Puan Marani Jadi semua tergantung Kepada masyarakat Indonesia Siapa yang akan Dipilih di 2024 Mendatang Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih